Intro Bismillahirrahmanirrahim Saudara Ajo Pratawo Saya nikahkan dan kawinkan saudara Dengan Halimah Binti Supraptoh Dengan Mas Kawin Seberangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Halimah Binti Supraptoh Dengan Mas Kawin tersebut Dibayar tunai Bagaimana para saksi? Sah? Sah Alhamdulillahirrahmanirrahim Baratumullahulakumah Wabarakalaikumah Saya minta batalkan pertidakannya mereka Pak Burhan Apa hak Bapak ngebatalkan acara ini? Aryo Kamu sudah membawa lari calon istri Sekarang balikin calon istri Masih Penghulu Batalkan pertidakannya ini Gak bisa pak Mereka semua sudah sah menjadi suami istri Saya minta batalkan pertidakannya ini Bapak faham ilmu agama gak sih? Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali perceraian Aryo Dengar baik-baik Saya akan bikin hidup kamu susah Bapak Tapi apa? Halimah bukannya menikah dengan saya Halimah menikah sama Aryo Sekarang Sekarang Balikin di hutang ibu Bayar Bayar hutang-hutang ibu berikut bunganya Baik Baik Kalau sampai Halimah kesini Biar sama dia Untuk menunggu saya Selamanya Saya gak akan rela Kalau Halimah menikah sama Aryo Hey Jangan macem-macem Kalau berani rapor Tahu sendiri resiko Ibu Yati Ibu Yati Ibu Ibu Yati sudah meninggal Cepetan ambil Panggil warga Kamu kemana? Aku mau pulang mas Barusan aku dikabarin sama Udin Soalnya bu aku meninggal Bismillahirrahmanirrahim Yang sabar sayangnya Aku pamit ya mas Tunggu Mas Sebaik kamu gak usah kesana ya Aku benar takut Kalau kamu kenapa-kenapa disana Mas Ini ibu aku yang meninggal Ibu aku Iya aku paham Tapi kamu coba tolong ngertiin keadaannya Aku takut kalau kamu kenapa-kenapa disana sayang Eh Halimah Aku ini suami kamu Aku berhak gak izin kamu Mas aku mohon Mas aku mohon izin aku mas Aku yang melihat usara ibuku mas Mas aku mohon Aku mohon Aku mohon Aku mohon mas Ya udah Ya udah Tapi aku yang nganterin kamu ya Aku mau gengi baju dulu Bener-bener kelewatan Bener-bener kelewatan Aryo kesini tapi tidak mau menemui saya Jangan-jangan Ini pasti Halimah yang pengaruhi si Aryo Karena Aryo tidak mau menemui saya Mereka masih di pemakaman Seperti ini masih ada buning sih Bawa kemarin saya pergi dulu Saya mau bikin perhitungan sama Halimah Ibu 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 maafin Ibu 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 maafin Ibu Ibu anak yang dulu Ibu itu udah terjadi Sekarang yang bisa aku dan kamu lakuin Ayo berdoa Halimah Halimah Ibu kamu mas Kamu pengaruhi apa sama Aryo Sampai Aryo benci sama ibu kantungnya sendiri Kamu pengaruhi apa sampai Aryo mau nikahin kamu Bu Bu Biar Aryo jelasin Halimah gak salah sama sekali Aryo yang memaksa Halimah untuk kabur sama Aryo bu Kamu tidak usah membela Halimah Kamu tidak perlu Bu Lagi meninggal bu Halimah Ingat Aryo Mulai sekarang Kamu bukan anak mama lagi Halimah sayang Maafin namaku ya Kamu gak salah dibelakuin seperti ini Aku yang salah Sayangnya Saya siapkan Yang penting Tanah sengketa yang saya incar Bisa dijaga sama anak buah kamu Hehehe Beres Besok Tanah yang kamu incar itu Pasti akan dijaga oleh anak buah kamu Oke Jadi disini rumahnya Kita lapor sama bos S**t pak Masih tahu Halo Halo Ya pak Saya sudah berhasil menemukan rumah tinggalnya Aryo dan Halimah Bagus Tugas kamu tinggal satu lagi Besok Kamu culik Halimah Baik pak Gimana Gimana Besok kita culik Halimah Wah Sekarang kita gak cabut Udah 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 Minyam uang sama pak burhan Kita gak harus kawin lari kayak gini mas Halimah Kita nikah sama-sama cinta sayang Tapi ibu kamu itu gak suka sama aku Dia gak setuju kita nikah Aku cuman dianggap sebagai perempuan yang bikin anaknya durhaka mas Sayang Kau buang jodifkan itu deh Hanya Allah yang tahu apakah anak itu durhaka atau enggak Tapi sumpah ibu itu gak bisa kita abaikan mas Gak bisa Mungkin sebaiknya kamu ceraikan aku saja Halimah Halimah Tolong kau buang jodifkan itu deh Aku gak akan pernah mau cerain kamu Mau orang bilang aku apapun kek Durhaka kek Gak akan Aku akan menjaga hubungan aku sama kamu sampai kita mati Kamu faham itu Karena aku cinta sama kamu Sayang Kamu lupainnya masalah tadi ya Aku gak menurut kamu sedih soalnya Gak usah dibitirin lagi ya Ya mudah-mudahan aja Bisnis tanda kamu ini berkembang dengan besar Itu yang sangat saya harapkan Eh Tuhan Kok bisa keluar sama bos ya Gawat Itu kan Aryo Ber Itu karyawanmu Ya itu Aryo Itu karyawan saya Kenapa? Kamu kenal sama dia? Ah ya Ber Ada satu hal lagi yang aku minta sama kamu Kalo Kalo tanah sengketa kamu itu ingin aku yang jaga Aku minta Aryo kamu kecap Keputu 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 Ini pesangun buat kamu Pesangun? Mulai sekarang, kamu tidak lagi bekerja di kantor ini Dan sekarang silahkan keluar Pak, maaf sebelumnya Boleh tahu olasannya kenapa saya bisa sampai dipecat? Aryo, saya tidak bisa menjelaskan Yang penting sekarang juga kamu keluar Ayo cepat Siap pak Tapi maaf Saya gak bisa terima pesangun ini Assalamualaikum Alimah, sayang Alimah Sayang Diri, Jeksi Diri, coba telfon sekali lagi Kok ini reject sih Masa Alimah masih marah sih karena kejadian kemarin Diri, coba telfon sekali lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!